Pemirsa harga peti mati mahal menyebabkan jenazah pasien COVID-19 di RSUD Sosodoro Jati Kusumo Bojonegoro, Jawa Timur tidak lagi menggunakan peti dalam pemulasaran jenazah, namun hanya menggunakan kantong jenazah. Diduga hal ini terpaksa dilakukan oleh pihak rumah sakit akibat terlalu mahalnya harga peti. RSUD Sosodoro Jati Kusumo Bojonegoro kini tidak lagi menggunakan peti untuk pemulasaraan jenazah positif COVID-19. Satu pemulasaraan kini hanya menggunakan kantong jenazah. Pihak rumah sakit menyatakan kantong jenazah dianggap cukup aman untuk pemulasaraan positif COVID-19. Untuk kantongnya, kalau di dalam jenazahnya sudah dilapisi sesuai protokol, dilapis plastik, terus dimasukkan ke kantong, saya rasa aman. Kalau sudah ada semprotan cairan, disipetan. Kebijakan pemakaman jenazah COVID-19 tanpa peti membuat keluarga pasien merasa kecewa. Keluarga korban menyatakan sempat ditolak keluarga saat pemakaman karena tidak menggunakan peti jenazah sesuai protokol COVID-19. Itu lebih pantasnya dipakai peti. Orang pantas rempah jenazah kita dipasekin kantong, kita juga itu sudah dikasih plastik. Kenapa awal dulu dipakai peti, kok sekarang dipakai kata jenazah? Warga berharap pasien COVID-19 yang meninggal dunia dapat kembali mendapatkan fasilitas peti jenazah demi keamanan warga sekitar. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedy Mahdi, AI News, Namporkan.